oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya nah sebelumnya kita udah berhasil ngebuat salah satu desain table di bagian sebelah sini disini ada nama, alamat dan juga ada pekerjaannya nah sekarang saya akan mau menampilkan data ini berasal dari database yang udah pernah kita buat tadi melalui fitur database seeder oke langsung aja disini teman-teman buka editornya di bagian sebelah sini ada app, http dan juga ada controller disini kita menuliskan itu adalah biodata controller ya sebelum kita menggunakannya kita juga udah ngebuat satu buah model disini yaitu dengan table yaitu biodata nah fungsi dari model ini apa sih maksudnya nah untuk membuat sebuah database atau berkomponisi dengan database itu disini kalau di framework itu berhubungannya dengan model sementara si controller ini dia bisa mengendalikan antara model dan juga view ya oke biar teman-teman gak bingung misalkan saya mau ngeluarin database disini kita gunakan use terlebih dahulu slash biodata oke nah sampai disini kita use app ini ini app ini adalah dari folder app sini terus ada file yang namanya biodata yaitu yang ada di bagian sebelah sini nah sekarang kita udah berhasil ngelot si modelnya dan kemudian kita akan lakukan uji coba terlebih dahulu di bagian sebelah sini saya akan buat satu buah variable namanya biodata sama dengan biodata all seperti ini kemudian saya akan coba nge-retten variable biodatanya nah kita akan berhenti proses sampai di bagian sebelah sini kita save kemudian coba kita refresh nah oke ini adalah data-data kita yang pertama itu adalah namanya Andi disini ada alamatnya Jogja dan kemudian ada status pekerjaannya ada pelajar mahasiswa nah data-data ini kan kita peroleh dari database kita mau menampilkannya di list yang tadi oke berarti sebelumnya kan kita udah pernah mencobain belajar yang namanya cara memparsing data nah data ini yang mau kita parsing ke dalam view kita langsung aja disini compact variable nya itu adalah biodata kemudian kita save nah sehabis itu kita buka resources view dan juga ada biodata dan index disini ini yang akan kita tampilkan di bagian sebelah sini cara menampilkannya juga di video sebelumnya kita telah belajar yang namanya itu adalah kalau nggak salah saya agak lupa itu kita udah belajar yang namanya mengeluarkan data dari array ini dengan looping ya di video sebelumnya sekarang berarti kita lakukan hal yang sama disini forage ini ini adalah variable biodata alias item nah untuk untuk data ini ya ini kita cut kemudian kita taruh di bagian sebelah sini ya oke nah kalau udah ditaruh disini saya agak rapihkan sebentar biar dilihatnya juga enak nah sampai disini ini kita tinggal ngeluarin datanya aja caranya itu sama disini kita tinggal tulis as item disini ada nama nah disini kita buat juga disini nah itu as item yaitu adalah alamat nah disini as item juga pekerjaan ya kita cek terlebih dahulu disini namanya itu adalah pekerjaan saya copy aja kemudian saya coba paste nah sampai disini teman-teman save coba teman-teman refresh terlebih dahulu oke kita akan lihat nah disini udah ada hasilnya ada nama ada alamat dan juga ada pekerjaannya nah saya mau tambahin nomor disini misalnya itu saya mau buat nomornya itu adalah S nomor sama dengan 1 sorry sebentar sama dengan 1 nah disini nah disini kita akan buat sama S nomor plus plus nah disini kita tambahin yaitu buat nomor dan juga disini kita tambahin lagi dan kita akan panggil variable nomornya oke saya save kemudian kita akan lihat hasilnya ini seperti apa nah disini udah ada nomornya 111 tentu ini gak benar ini salah kita akan coba lihat disini oke kita buat seperti ini aja nah S nomor sama dengan 1 nah di bagian sebelah sini kita akan buat yang sama dan juga S nomor plus plus oke di save oke di save kemudian coba kita refresh oke disini udah bener ya ada nomornya ada 1 2 3 dan ada ada isi data dari database nya juga dan kemudian disini saya akan mau nambahkan sebuah aksen untuk edit dan juga untuk delete disini kita akan tambahkan aksi nah di bagian sebelah sini ya ini kita akan tambahkan juga yaitu satu buah button sambil dengan submit atau enggak button nya nanti aja di video berikutnya saya akan ngejelasin karena ini waktunya ini terbatas ya kalau untuk menggunakan bandycam tapi sepertinya ini waktunya pas untuk ngebuat button jadi saya buat aja dah oke sorry disini kita tambahkan link sorry nah seperti ini kemudian disini kita tambahin slash a dan disini untuk edit kita kasih kelasnya btn btn info misalnya atau enggak danger nah disini juga saya akan tambahkan untuk delete oke nah berarti disini kita kasih kalau span nya sama dengan 2 save kemudian coba teman-teman refresh nah disini udah ada button nya tentu ini button ini salah seharusnya button nya ada di bawah sebelah sini oke sorry kita akan cek lagi kesalahan ini kenapa karena ini kesalahan ini ini enggak ada kolomnya oke dan ini kita cut kemudian kita paste in di bagian sebelah sini save kemudian coba refresh oke disini udah sesuai warnanya kita akan buat beda yang satu biru yang satu merah oke saya coba refresh nah disini udah terlihat warnanya beda yang satu untuk delete edit dan yang satu untuk delete oke nah tanggung sampai disini kita buat satu button lagi untuk tambah oke saya copy aja kemudian disini saya akan buat div baru dan sini saya paste ini untuk tambah data save kemudian coba refresh oke disini udah ada button nya tentu button ini jelek penaroannya tapi enggak masalah bentar teman-teman bisa nyesuaiin ini naro nya dimananya oke sampai di video ini dulu nanti di video berikutnya saya akan ngebahas untuk tambah datanya itu seperti apa oke salam sukses buat semuanya saya ucapin terima kasih selamat menikmati